Pemirsa iNews akan kembali menggelar Indonesia Awards 2019 pada 3 Oktober mendatang. Dalam pagelaran yang ketiga ini, Indonesia Awards akan menghadirkan 5 kategori. Salah satunya adalah kategori atlet berprestasi. Beberapa atlet dari berbagai bidang olahraga terpilih sebagai nomoni untuk kategori atlet berprestasi di ajang Indonesia Awards 2019 3 Oktober mendatang. Mereka terpilih berdasarkan penilaian dan riset mendalam yang dilakukan oleh tim iNews Research. Riset dilakukan pada para atlet baik individu maupun pasangan yang dinilai berprestasi dan dapat memberikan inspirasi. Pasangan bulu tangkis ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan seolah membuktikan bahwa usia tak menjadi kendala dalam meraih prestasi. Dengan menyandang gelar juara All England, The Daddies pun semakin disegani dan diperhitungkan di kancah perbulu tangkisan dunia. Nama lalu Muhammad Zohri mulai dikenal publik setelah sukses menyabat medali emas pada kejuaraan atletik dunia U20 di Finlandia tahun 2018 silam. Prestasi Zohri di ajang kompetisi junior selama ini memang layak diacungi jempol. Maret 2019 lalu, sprinter Indonesia ini berhasil meraih medali emas pada ajang First Malaysia Open Grand Prix yang berlangsung di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kerja keras dan pantang menyerah, itulah kunci sukses Alfian M. Fajri. Hal tersebut tergambar dalam rekam jejak Alfian dalam setiap pertandingan. Berkat kegigihannya, Alfian berhasil mengharungkan nama Indonesia di kancah internasional dengan menjadi juara dunia panjat tebing di Cina dan Plancis. Atlet angkat besi Eko Yuli Irawan berhasil menggapai mimpinya. Prestasi demi prestasi dia raih melalui kejuaraan dunia. Berkat prestasinya di kancah dunia, Eko menjadi salah satu atlet elit kebanggaan Indonesia pada cabang olahraga angkat besi. Pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan Markus Gideon merupakan pembulu tanggis yang mendominasi dalam daftar 10 besar ranking dunia. Bahkan hingga Agustus 2019, pasangan dengan julukan The Minions ini genap 100 pekan berturut-turut bertahan di peringkat satu dunia versi Federasi Bulu Tangkis Dunia. Prestasi para atlet Indonesia di bidang olahraga seolah membuktikan bahwa Indonesia tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, namun juga sumber daya manusianya. Tim Liputan AINews melaporkan. malam apresiasi untuk yang menginspirasi. Raga musik untuk kita Indonesia. Bersama armada dan cita-citata. Saksikan penampilan mereka di Indonesia Award 2019. Live hanya di AINews. Kembali Indonesia pembelian si 결it. Bismillahirrips. Inter devant Anda. Berikut saya. Terima kasih. Terima kasih.